Pemirsa sebagai wujud kepedulian bagi para buruh angkut pelabuhan, PT. Jasara Harja Cabang Jambi, Rabu Siam menggelar pemberian baju seragam bagi buruh angkut. Kegiatan ini disambut baik oleh para buruh angkut pelabuhan, terkhusus di pelabuhan LLASDP Kota Kuala Tungkal. Di salah-salah kesibukan para buruh angkut di sejumlah pelabuhan dalam kota Kuala Tungkal, Rabu Siam terlihat mereka menyempatkan diri untuk menghadiri kegiatan pemberian baju seragam yang dilaksanakan oleh PT. Jasara Harja Cabang Jambi yang disambut baik oleh para buruh angkut di pelabuhan. Dalam kesempatan ini, Kepala PT. Jasara Harja Cabang Jambi, Doni Kosprayitno mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian PT. Jasara Harja terhadap para buruh angkut sehingga baju seragam yang diberikan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para buruh angkut. Selain itu, pemberian seragam ini juga bertujuan untuk dapat mengetahui mana buruh angkut dan mana yang bukan. Nantinya, para buruh angkut juga diwajibkan memakai seragam yang telah diberikan tersebut. Hal ini agar pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa buruh angkut dapat lebih baik lagi. Jadi, Jasara Harja menyerahkan bantuan rupa, life jacket, dan life boy, serta kaos atau seragam untuk buruh di pelabuhan kemarahan. Kepanya pelayanan terhadap masyarakat untuk pelabuhan ini akan lebih baik. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jabung Barat Samsul Johari sangat mengapresiasi kegiatan yang digelar oleh PT. Jasara Harja ini sebab dengan seragam yang diberikan ini para buruh angkut di pelabuhan bisa lebih tertata dan terarah. Selain itu juga, para penumpang di pelabuhan akan merasa lebih nyaman dan aman sebab mereka dapat mengetahui yang mana buruh angkut dan yang mana bukan buruh angkut. Selain itu, pemberian baju seragam juga diberikan life jacket dan life boy pelampu. Kita berterima kasih dengan mitra kita dan PT. Jasara Harja Jampang Jabung Barat Samsul Johari yang langsung hadir. Kepala Jampang, Pak Doni dan Pak Mbawan, misal ratu wujud kerjasama antara PT. Jasara Harja dengan mitra-mitra yang ada segeringan agen-agen, Dikatakan Toridi yang merupakan salah seorang buruh angkut di pelabuhan LLASDP. Seragam yang diberikan oleh PT. Jasara Harja Cabang Jambi ini, ia pastikan akan selalu digunakan ketika sedang bekerja. Terima kasihlah kepada TAPA, pimpinan Jasara Harja. Terima kasih banyak atas bantuan dia berubah, pakaian buruh. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan.